Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi sedulurku, honcoku, rakan-rakanku Jakarta Flasher, gimana lor kabarnya, semoga baik-baik saja Dan Alhamdulillah ya, sampai ada kedatangan abang dari Cikarang ini Lumayan jauh juga, 2 jam perjalanan ke saya Ini membawa HP Vivo, ini Vivo V17 Pro ya Kondisinya restart-restart logo ya lor Restart logo, nyalakan restart logo Tapi kalau dinyalakan sambil di-charge Ini HPnya kasusnya normal ya Ya seperti ini, tapi kalau sambil di-charge normal Tapi kalau charge-nya dilepas langsung mati dan restart-restart lagi ya lor Dan Alhamdulillah ya, ini penanganannya cukup mudah Dan saya jamin awet ya untuk tips kali ini Awet Ini bukan software ya, jadi tidak menggunakan komputer Tidak pakai PC ya, ini bukan software-nya, ini hardware-nya Ini kerusakannya ada di baterai ya lor Kalau biasanya nanti baterai-nya kita jamper Biasanya kalau cuma kita jamper Jadi ice fuse-nya itu langsung kita jamper Tapi untuk kali ini fuse-nya akan saya ganti ya Biar ini karena baterai-nya ini masih original Dan katanya ini baterai-nya awet ya Jadi biar baterai-nya tetap ada penahannya lagi Pakai fuse lagi, jadi akan saya ganti dengan fuse yang baru ya Pakai pecopotan dari baterai bekas ya nanti ya Kalau di jamper juga bisa, sebenarnya langsung kita jamper nanti Tapi untuk keawetannya kita ganti fuse-nya dengan fuse bekas baterai yang lain ya Ini kita pengerti lebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Ini tutup belakangnya sudah terbuka dan tutup mesinnya juga sudah terlepas Kita lanjut proses pelepasan baterai ya lor Ini saya panaskan dulu biar ditariknya lebih mudah ini tadi habis saya panaskan dan sekarang ditariknya agak mudah ya lor dan seperti ini kasusnya ada di baterai ya lor ini kita luruskan dulu baterainya lalu kita buka pelindung komponen di baterai di bagian atas ini kuning-kuning ini kita lepas aja langsung nah seperti ini ya lor ini nanti akan saya copot busnya ini busnya views yang rusak ya dan akan saya gantikan dengan copotan dari baterai yang lainnya ini sebenarnya simpel cukup di jumper ini kasusnya selesai tapi untuk keawetannya ya ini yang saya tunjuk pakai pincet ini 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 akan saya copot terus saya ganti dengan bus yang baterai lainnya ya sebentar ini akan saya lepas dulu saya tambahkan sedikit fluk biar agak mudah melepasnya ini saya tambahkan timah biar lebih mudah untuk melepas busnya ya ya seperti ini ini akan saya carikan baterai bekasan dulu ya lor ini saya carikan dari bekasan yang ori ya jangan dengan yang KW nyarinya bekasan yang ori juga nih baterai Xiaomi atau baterai apa aja yang penting ada busnya terus kita juga menggunakan pincet tuh saya kek-kira menggunakan kaca pembesar apakah masih bagus benar tercengkel nih akan saya ambil biasnya juga tiga-tiga nya langsung saya coba semangkan ke baterai kalau nggak salah ini karena kecil banyak ini ada dioda resistor karena kapasitor biar proses lepasannya lebih gampang dan ini ini ya saya tunjuk pakai seperti ini udah saya lepas ya terus setelah saya lepas langsung saja alur kita pasir lepas ya untuk apa masih segitiga merah copotannya coba langsung kita tes saja tanpa basa-basi Bismillahirrahmanirrahim dan sekarang saya tempelkan di kita tunggu sambilnya ini tadi yang iya dan suksesnya iya saya tempelkan di bivonya ini yang di bivonya ini yang di bivonya iya selesai dulu terus mantap ini dengan bius copotan peli yang baru cuma congkel-congkel langsung berhasil ya ini kenapa HPnya kebongkaran berpensi belinya rusak ini dibongkar diantai kakinya otomatis akan menempel ya udah langsung saja ya tes nyala dulu takutnya nih saya bersihkan jenisnya tidak fungsi ya tes nyala sambil saya caput ini saya caput dulu normal apakah sudah presisi bisa nyala ketika ada kalau dirasa cukup presisi sudah meyakinkan baru kita kasih pelindung dan ini berhasil ntar kita tes lagi sama double tip arna kuning kita tes lagi nah terus kini Alhamdulillah masih lancar jalan antipanas ya ini kalau kenapa-napa ya jadi saya yang terdapat nih labian tidak ada salah paham kita tanya ya tapi kalau kenapa nasa tepangan saja Alhamdulillah ngecas ya ini mantap uh josh ini sudah saya mengecas dan mulai penambahan ya aban lagi bisa nambah normal yang menurutnya cukup mudah ya tidak ada satu detik tadi yang nyongkal ya sudah terselesaikan ya permasalahannya yang sungguh rumah kembaliin pun asan mani biar baterainya amat lagi saya mati karena fungsi-fungsinya menahan tegangan tinggi ya saya alhamdulillah ya nambah ya lagi nampah ngecas yang ini saya ganti dengan coba saya tinggalkan nampakan hamba ya dari bekasan kita tinggalkan setidaknya ini akan menahan proteksi dari serangan dan tinggi tinggal tinggal beberapa menit apakah ini ada penambahan Alhamdulillah ini sudah nambah ya nambah 12 selesai 38 tadi 36 ini coba kan saya tinggal lagi ya ke alamannya kita bernambahnya nyalakan sambil di charge coba sekarang tanpa bisa tinggal lagi sekitar 10 menitan lebih mungkin tadi tanpa menitlah kurang lebih nah dan sekarang dan lagi yang 40-an 44 dan berarti ini charger-nya normal normal dan bisa dipastikan Oke tes lagi bisa saya kembalikan lagi ke bahan punya alhamdulillah cuan tinggal saya rapikan lagi Oh ini kayaknya sukses ya malam ini tapi jangan saya rapikan dulu karena ini mau saya tanya video-nya boleh menempel sekalian dan untuk kasus temperatur dan lain-lainnya sudah terpecahkan wabarakatuh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyalakan logo Vivo nya sekarang tinggal kita tunggu dulu ya lor ini tanpa menggunakan charger ya dan Alhamdulillah ini sukses ya tanpa kita cek sekarang HP nya normal kembali bisa nyala tanpa di charge ya lor mantap jadi untuk teman-teman biar awet kalau mengalami kasus restart seperti ini biasanya saya ganti pakai bekasan ya jangan dicemper nah takutnya kalau dicemper kurang awet nih saya cek juga masuk normal Alhamdulillah ya untuk kasus ini selesai tinggal saya rapikan lagi ini tanpa saya cek juga masih normal-normal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye